Pemerintah Kabupaten Pemekasan mendapatkan penghargaan di ajang Inovasi Teknologi Wattah 2023. Tidak tanggung-tanggung, Pemka Pemekasan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang tersebut, yakni di kategori Inovasi Daerah Terinovatif dan kategori Kepala Perangkat Daerah Terinovatif. Acara anugerah Inotek digelar di Balrum Ahotel Novo Tel Samator, Surabaya, Jawa Timur. Dalam acara ini, pemerintah Kabupaten Pemekasan berhasil meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Inovasi Teknologi Wattah 2023 yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan diterima oleh PJ Bupati Pemekasan Mas Ruking. Penghargaan ini sebagai bentuk keseriusan Kabupaten Pemekasan di Jawa Timur dalam meningkatkan peranan inovasi. Dua penghargaan yang berhasil diperoleh Pemekasan ialah kategori Inovasi Daerah Terinovatif II melalui inovasi strategi pengembangan sapi madura bibit secara simultan atau sang sultan. Serta kategori Kepala Perangkat Daerah Terinovatif oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA digajar Terinovatif IV. Pertama terima kasih kepada semua palau PD yang dikomendani Pemekasan dan Pemekasan Pemekasan Pemekasan. Sampai kerja keras kita, kerja istra kita, di dalam macam kompetisi Inovasi ini kita dapat dua penghargaan. Dua penghargaan ini sangat bergensi di level provinsi karena tidak semua dia akan bisa masuk di ancang inovasi yang tiap tahun di Setenggaraan melengkapi atau mengisi hari jadi provinsi. Ini kebanggaan tersebut karena usaha kita, usaha kelas kita ini bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Terutama di spesifik, di provinsi dan pengembangan sapi di Madura. Yang di, tadi sang sultan, Pak Bupati sudah menyampaikan, sang sultan tadi sejarah-sejarah, yang rengkat daerah itu di BAPERDA. Inovasi yang diikut sertakan di ajang itu adalah esikap. Esikap itu elektronik sistem. Kelitbangan, jadim kelitbangan. Esikap itu salah satu inovasi yang tujuannya untuk menghimpun semua inovasi yang ada di Kabupaten Pemekasan. Ini untuk mendorong UPD-UPD yang di Kabupaten Pemekasan ini untuk membuat inovasi. Yang salah satu tujuannya inovasi itu, seperti disampaikan Pak Biji tadi, inovasi bukan untuk inovasi, tapi inovasi yang berdampak. Sehingga dengan adanya esikap ini, kita mendorong semua UPD di Kabupaten Pemekasan ini untuk membuat inovasi. Program Inotek Award sebagai penghargaan yang ditujukan pada Kabupaten Kota di Jawa Tibor. Tujuannya tidak hanya ajang perlombaan, melainkan untuk memberikan pelayanan publik dengan maksimal dan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Muhammad Hasan, JTV